Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu Assalamu'ala Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah Amma Ba'ad Sahabat Al-Quran, Rahimahkumullah Kita akan tadarus surat Al-Invitor Beserta membahas tajwidnya Surat Al-Invitor itu surat ke-82 Yang artinya terbelah Ada di Juz 30 Dan surat ini termasuk golongan surat Makiah Atau turun di kota Makkah A'udzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrohmanirrohim Iza sama'um fatorat Perhatikan baik-baik Iza bukan Iza Iza sama'um Ini panjang lima harokat Ketika mat-tabi ketemu hamzah Dalam satu kalimat itu disebut Mat-wajib muttasil Ini alif lamnya Alif lam syamsiyah Cirinya gampang Ketika setelah alif lam Kok hurufnya itu bertajdid Hurufnya bertajdid Maka disebut alif lamnya syamsiyah Unfa Ini non-sukun ketemu fa itu bacaan ikhfa Tidak un Tapi dibaca nunnya Unfa Ya Dibaca nunnya menuju ke huruf fa Unfaltorat Tidak boleh berlebihan Seperti C Fatorat Nah itu tidak boleh berlebihan Cukup Fatorat Wa'idhal kawakibun Taforat Wa'idhal Wa'idhal Nah ini baru alif lam Qomariyah Lamnya Sukun Kawakibun Wa'nya panjang Bacaan fathah Ketemu alif Panjang dua harokat Matto bi'i Kibun Taforat Non-sukun ketemu ta Bacaan ikhfa Kawakibun Taforat Roknya tebal Ayat ketiga Wa'idhal Biharu Fujirat Wa'idhal Biharu Fujirat Haknya bersih Hati-hati Ruhnya ini tebal Ruh Fujirat Roknya ini juga tebal Cimnya ditekan Jadi huruf Bertashtid itu Ibarat dua huruf Yang satu sukun Satu tidak Fujirat Kalau dalam kiroati Cimnya tidak boleh Tidak boleh bocor Fujirat Tidak Fujirat Tidak Boleh baca semuanya Tapi kalau versi kiroati Cimnya tidak bocor Biar lebih halus Fujirat Fujirat Wa'idhal Quburu Bu'afirat Quburu Lofnya tebal Bu' Bukan Bu' Lebih halus Wa'idhal Quburu Bu'afirat Bu'afirat Ya Ayatnya ditekan Fahnya ini Fah Ya Fah Bu'afirat Selanjutnya Ayat kelima Alimat Nafsumma Qoddamat Wa'akhorot Alimat Ya Alimat Ditekan AINnya Nafsumma Nafsumma Tanwin ketemu Mim Bacaan Idhumbirunah Dengung Dua sampai tiga Harokat Ini Mim Tashdibnya Bukan Hunah Jadi berbeda Mim Atau Nun Yang bertasyid Itu Hunah Namun Kalau sebelumnya Ada Tanwin Atau Nun Sukun Itu Berbeda Itu namanya Idhumbirunah Ma panjang Dua harokat Ma tobi Woddamat Ya Kofnya tebal Dalnya Ditekan Woddamat Wa'akhorot Kho Ditasyidkan Ditekan Kho Wa'akhorot Koknya tebal Ini Ya Namsukun Maka Alif Alif Lama ini Alif Lampom Mariah Insanu Bukan Ing Tidak Pakai Eng Insanu Nonsukun Ketemusin Bacaan Ikhva Hakniti Sa panjang Dua Harokat Ma panjang Dua Harokat Woroka Winnya Agak Mencucu Woh Huruf Istiara Ini Woroka Birobi Kal Karim Ini Rok Semua Ini Tebal Robbi Gabaknya Ditekan Karim Disini Roknya Tipis Tartik Karena Harokat Kasroh Nah Karim Disini Karena Disukunkan Berhenti Disebut Matarit Isukun Panjangnya Bisa Dua Empat Atau Enam Harokat Alladhi Kholakoka Fasawaka Fa'adalak Alladhi Bukan Alladhi Hati-hati Alladhi Di panjang Dua Harokat Ini Bukan Aliflam Bukan Komor Bukan Syamsya Berbeda Lagi Kholakoka Khok Tebal Khok Kholakoka Kofnya Tebal Fasawaka Fa'adalak Awunya Panjang Mattabi Dua Harokat Fa'adalak Fi Ayy Suratim Masya Arokabak Fi Panjang Lima Harokat Karena Panjang Ini Mattabi Ketemu Alif Disebut Matja Ismun Fasil Ayy Suratim Ayy Cukup Ditasjidkan Tidak Boleh Didengungkan Suratim Timma Su Panjang Sotnya Tebal Panjang Dua Harokat Mattabi I Roknya Tebal Timma Tanwin Ketemumim Idurom Bihunah Dengung Tiga Harokat Atau Dua Harokat Suratim Masya A Sya A Disini Mattabi Ketemuhamza Dalam Satu Kata Disebut Mat Wajib Mutasir Panjangnya Lima Harokat Rokabat Kalla Bal Tukad Dibuna Bidin Kalla Panjang Mattabi Dua Harokat Bal Bukan Bal Dibuat Halus Bal Tukad Dibuna Tukad Dibuna Giginya Nempel Di lidah Lidahnya Nempel Di gigi Atas Tukad Dibuna Bu Panjang Dua Harokat Mattabi Bidin Ini ada Alif Lam Syamsia Din Disini Diwakofkan Jadi Mat Arit Bisukun Boleh Dua Empat Atau Enam Harokat Wa Inna Wa Bukan Wa Berarti kan Baik-baik Inna Ini baru Hunah Ini Ya Hunah Itu Mim Yang Bertasjid Panjang Dua Sampai Tiga Harokat Alaikum Bukan Alay Tapi Alaikum Lahafidhin Kum Disini Tidak Boleh Dengung Idhah Syafawi Karena Mim Sukun Bertemu Selain Mim Dan Bak Mim Sukun Kok Ketemunya Selain Mim Dan Bak Itu Idhah Syafawi Tidak Boleh Dengung Lahafidhin Zin Zok Tebal Agak Mecucu Makrutnya Mirip Dengan Tha Tha Zi Kalau Zok Itu Lebih Tebal Mecucu Atau Zal Sama Makrutnya Terus Ayat Sebelas Kiroman Katibin Kiroman Katibin Roknya Panjang 2 Harokat Mat Tobi Man Disini Dengung Samarkan Ketemukaf Ini Bacaan Ikhva Hakiki Kiroman Bukan Mang Tidak Ada Eng Kiroman Katibin Panjang Sampai 2 4 Atau 6 Harokat Ini Mat Arif Sukun Ya'lamuna Mataf Alun Mu Panjang 2 Harokat Ma 2 Harokat Mat Tobi Taf Aluna Ini Mat Arif Sukun Karena Diwakofkan Panjang 2 4 Sampai 6 Harokat Innal Abroro Fina I Inna Hunnah Al Abroro Lam Sukun Ini Bacaan Alif Lam Komaryah Abroro Baknya Mantul Kalau Kolahnya Sugro Ini Karena Sukunnya Asli Ro Panjang 2 Harokat Mat Tobi Ro Ini Juga Sama Tebal Lafi Fi Disini Mat Tobi 2 Harokat Na'im Mat Arif Sukun Wa Innal Fujro Lafi Jahim Ini Mat Kalau Mat Ini Hunnah Al Fujro Fujro Ditekan Alif Lam Komaryah Roknya Tebal Lafi Mat Tobi Banyang Lua Harokat Jahim Mat Arif Lis Sukun Yas Launaha Yaw Mad Din Yas Sob Tebal Lau Bukan Lau Yas Launaha Mat Tobi Yaw Bukan Yaw Yaw Mad Din Mat Arif Lis Sukun Di sini Tidak boleh dengung Idhar Shafawi An H Juga Idhar Tapi Ini Idharnya Idhar Hal Ki Karena Nonsukun Ketemu H Idhar Hal Ki Itu Hurufnya Alif H Kho Ain H Terus Bi Ibin H Hamzah Jadinya Panjangnya Lima Harokat Mat Wajib Mutaswil Bin Di sini Mat Arif Misukun Wama Adro Kama Yaw Muddin Panjang Lima Harokat Mat Jais Mun Fasil Adro Kata Dalnya Mantul Kolkola Sugro Rau Panjang Dua Harokat Mat Tobi Yaw Muddin Yaw Mat Tujuh Din Di sini Mat Arif Su Ayat Delapan Belas Summa Ma Adro Kama Yaw Muddin Summa Dengung Ini bacaan Hunnah Musyad Dada Hunnah Bertasjid Panjang Dua Sampai Tiga Harokat Sama Sama Seperti Ini Mat Jais Mun Fasil Panjang Lima Harokat Adro Kata Kata Subro Rok Mat 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 Yaw Mat Cucu Yaw Muddin Mat Arif Disukur Bisa Bisa Sampai Enam Harokat Yaw Malah Tam Liku Naf Suli Naf Sin Syai'ah Yaw Malah Yaw Mucu Ya La Panjangnya Dua Harokat Yaw Malah Bukan La Tapi La Tam Liku Idh Hersyafawi Tidak Boleh Dengung Tam Liku Naf Suli Naf Sin Tidak Boleh Dengung Cukup Ditasjidkan Saja Ketika Tanwin Atau Nonsukun Ketemu Lam Atau Rok Itu Idh Bila Hunah Tanpa Dengung Cukup Dileburkan Naf Sin Naf Itu Tidak Mantul Cukup Naf Sin Syai'ah Tanwin Ketemu Sin Bacaan Irfa Hak Bacanya Samar Didengungkan Syai'ah Ini setiap Hat-hat Tanwin Kok Diwakofkan Berhenti Maka disebut Mat Badar Tanjang Dua Harokat Wal Amru Lamnya Alif Lamnya Alif Lam Komariah Amru Idh Resyafawi Yawma Idhil Tanwin Ketemu Lam Bacaan Iduh Bilah Hunnah Lillah Ini Lillahi Jadinya Mat Arit Lisukun Panjangnya Bisa Sampai Enam Haroka Setelah Surat Al-Invitor Lanjutnya Al-Mutafifin Yang sudah Saya Bahas Di video Sebelumnya Kita baca Al-Invitor Dengan Makhrut Yang bagus Bismillahir Rahmanir Rahim Atau Dibaca Yang panjang Misalnya Bismillahir Rahmanir Rahim Nah Itu Butuh Butuh Nafas Yang panjang Ida Samaun Fatrat Wa Idhal Kawakib Untafarat Wa Idhal Biharu Fujjirat Wa Idhal Kubur Bu'afirat Alimat Nafsumma Qaddamat Wa Akhrat Ya Ayyuhal Insan Mawarraka Birabbikal Karim Alladzi Alladhi Kal ham Fasawaka fa'adalak Fi ayyu surat Ma sha'a rakabak Kalla bal tukadzubuna biddin Wa inna alaykum la hafidin Kiraman katibin Ya'lamu nama ta'f'alun Innal abrar la fi na'im Wa innal Wa innal fujjar la fi jahim Yaslawunaha yaumad-din Wa ma hum anha bighaibin Wa ma hum anha bighaibin Wa ma adraka ma yaumud-din Thumma ma adraka ma yaumud-din Yawma la tamliku nafsul li nafsin syai'ah Wa al-amru yawma idhillillilah Sadakallahul a'zim Kurang lebihnya mohon maaf Semoga Allah memberikan Kemudahan untuk kita semua Dalam mempelajari Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh